...mentri siang tadi sudah melaporkan hal ini pada presiden, tentu kita tunggu 1-2 hari ini. Ya mungkin kita di rapat komisi juga, saya mohon dukungan dari kawan-kawan seluruh fraksi bahwa ini harus segera ada solusi, agar dibuat segera peraturan untuk masa transisi ini. Ya, dan kalau kemarin-kemarin minim sosialisasi yang sekarang harus ada sosialisasinya bisa dijanjikan itu Pak? Ya, sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan dan bukan dijanjikan. Kami sudah menunjukkan bahwa kami mensosialisasikan sosial security, tapi aspek teknikal kan tidak bisa kalau belum pasti artinya. Dan bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Singkat-singkat, sedikit. Saya mau koreksi, istilah sosialisasi keliru. Kalau sosialisasi artinya adalah diumumkan terus orang ikut, enggak. Sekarang edukasi. Edukasi, baik, baik. Dan ini bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Ini tanggung jawab setiap orang sekali lagi termasuk pemangku kebijakan. Bukan hanya Kementerian Tenaga Kerja, tapi Kementerian Ekonomi, Kementerian Industri Perdagangan, itu juga terlibat dalam persoalan ini. Terima kasih, Raffin. Terima kasih, Mas Rian. Barika, terima kasih. Dan Presiden tentu saja. Terima kasih, Barika. Dan pemirsa, sesaat lagi di Prime Time News, negara diduga merugi hingga sekitar 1,6 triliun rupiah akibat pembelian alutsis. Saat berikut penelusuran, sesaat lagi. Kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya masih bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada Pengamal Kebijakan Publik dan Rike Diah Pitaloka. Saya ke Mas Rian, sekarang Mas Rian. Pertanyaan yang sama, tadi sebelum jeda saya sudah sampaikan. Ini kebijakan tepat di waktu yang tidak tepat, atau sama-sama ini waktunya tidak tepat, kebijakannya juga tidak tepat? Oke, pertama saya mau undang gasbawahi bahwa kita itu punya problem sama. Kita mau buat kebijakan begitu dibuat, malah bikin masalah baru. Kita harus belajar bagaimana membuat kebijakan yang itu unggul. Nah, kebijakan unggul itu punya dua ciri. Satu, prosesnya bagus. Kedua, kontennya bagus. Khusus kebijakan ini, menurut saya, dari sisi konten saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa baca itu, karena belum bisa saya tahu. Tapi dari segi proses, ini gurusa-gurusu. Pertama, dari segi di mana dia ditekkan, kemudian dia dilaksanakan, sangat pendek. Sehingga ini menciptakan kecurigaan baru, karena pemerintah butuh duit banyak, sehingga kalau duitnya dikip lima tahun lagi, itu lebih aman gitu loh. Kebijakan seperti ini menciptakan kecurigaan. Dan ini tidak boleh lagi. Kebijakan ini sebenarnya benar, bagus. Tetapi dengan proses yang seperti ini, kontraproduktif. Sehingga tantangan bagi kementeri, nah kerja nanti ada Pak Romin Daudi Kiri. Beliau perlu untuk tidak lagi sosialisasi sekarang, tapi edukasi publik. Saya sepakat dengan Pak Ilwin tadi, bahwa ini kan dana untuk hari tua, bukan hari muda. Filosofi betul, tapi tanpa edukasi tidak jalan. Jadi ini yang saya katakan bahwa, kalau masalah waktu tepat, kemudian apakah isinya tepat. Pertama, waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat? Kenapa tidak tepat? Karena prosesnya tidak dimulai dari edukasi dulu. Kalau sudah dimulai dari edukasi, orang ngerti maka terbentuk revolusi mental lah. Jadi Pak Cokowi, jadi dulu. Kedua, dari segi waktunya, tadi pertama waktunya ya, kedua isinya. Isinya saya tidak bisa komentar. Tapi kalau menurut saya, isinya tidak begitu tepat. Karena apa? Membuat orang resah. Dan sekarang sudah resah, saya akan konfirmasi beberapa hal dengan Pak Ilwin. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kalau misalnya kepesertaannya sekarang kurang dari 10 tahun, apakah masih bisa mencairkan dana itu? Dan bisanya kapan? Pasti. Jadi seperti tadi, spiritnya ini akan untuk hari tua. Hari tua itu tentu selama memasuki usia pensiun 56 tahun. Berapa lamapun jadi pesertanya, itu dia akan mendapatkan seluruh jaminan hari tuanya itu, seluruh iuran yang dia kontribusikan plus pengembangannya pada saat usia 56 tahun. Tetapi kalau dia sudah menjadi peserta selama 10 tahun, maka dia berhak untuk bisa mencairkan sebagian. 30 persen itu? 30 persen untuk tujuan perumahan dan 10 persen bisa untuk apa saja. Nah kenapa hanya 10, kenapa 30? Karena palsapanya tadi memang ini disediakan agar dia di hari tuanya tidak terluntah-luntah. Itulah palsapah jaminan sosial sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang bersuara, ada yang resign gitu ya. Resign, kemudian biasanya menggantungkan modal usaha pada uang jaminan hari tua. Dalam konsep ketenaga kerjaan, sebenarnya ketika seseorang bekerja dan terkena PHK, katakanlah demikian, itu dia akan mendapatkan pesangon. Jadi sistemnya itu kalau PHK dapat pesangon, dan kemudian iuran ini memang peruntukannya untuk hari tua. Bayangkan kalau seorang pekerja di hari tuanya sudah tidak memiliki lagi jaminan hari tua. Nah ini soal PHK, kalau Menteri Tenaga Kerja Transmediasi sudah mengatakan, kalau di PHK bisa dicairkan penuh. Sudah dikonfirmasi? Saya kira maksudnya bukan demikian barangkali ya. Yang dimaksudkan itu kalau di PHK dapat pesangon. Tapi berarti tetap harus menunggu ini sampai umur 56 tahun itu? Ya ada 4 kriteria tadi. Oke, baik. Usia 56 tahun dan seterusnya. Baik, Bariko? Pertama, filosofi dasar yang saya sebagai pembuat undang-undang dan politik legislasi yang diminta oleh Partai PD Perjuangan adalah bagaimana undang-undang dan peraturan turunan itu dibuat tegak lurus pada kepentingan rakyat. Sehingga misalnya kita tidak bisa mengabaikan realitas yang ada di rakyat. Undang-undang mengatakan bahwa itu jaminan hari tua adalah untuk hari tua, betul. Tetapi mari kita siapkan prasarat-prasarat sehingga orang mengambil jaminan hari tua itu memang pada hari tua. Persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia sekarang ini, terutama adalah masa kerja, sistem kerja yang disebut dengan outsourcing dan kontrak kerja berkepanjangan. Yang itu sebetulnya juga melanggar undang-undang. Yang terjadi, mereka yang mengambil, ini juga beberapa kali mengadvokasi langsung, adalah mereka yang terputus. Dua tahun terputus. Ini kondisi yang sebetulnya bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin, itu mengasumsikan ketika kondisi seperti ini tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus cari solusi lah tentu saja. Solusi yang saya tawarkan, yang kami tawarkan adalah segera buat peraturan turunan. Saya sepakat. Dengan Menteri Tenaga Kerja tentu saja. Buat peraturan untuk bagaimana terjadi masa transisi. Bagaimanapun, bukan hanya pemerintah, tapi katakanlah kami juga salah. Tapi memang peraturan turunan wilayahnya dari eksekutif, bukan di legislatif. Nah, ini harus segera dibuat peraturan yang menyiapkan orang sehingga mengerti. Dalam waktu sekian bulan, sekian tahun, mereka yang menghadapi kesulitan seperti ini, apalagi mau lebaran sekarang ini. Belum tentu itu juga dihentikan pekerja mendapatkan pesangon. Karena memang masa kerjanya sudah habis, bukan sekedar PHK. Nah, bagaimana dengan ribuan orang yang mengalami hal ini? Ini juga harus kita cari solusi bersama. Sebenarnya kalau sekarang Pak Elvin, sudahkah kemudian 29 Juni ditandatangani, 1 Juli diterapkan? Sudahkah kemudian teman-teman dari BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada teman-teman buruh? Sosialisasi terhadap undang-undang 40 tentu dilakukan. Tetapi undang-undang itu kan tidak detail. Detailnya memang ada di dalam PP. Falsapahnya kita sampaikan kepada dunia usaha. Tapi kalau misalnya falsafah itu kan garis besar. Sedangkan kalau teman-teman yang di bekerja sehari-hari, kan mereka perlu teknisnya. Kalau misalnya begini, kamu harus begini. Kalau misalnya begini, kamu harus begini. Ya tentu dalam waktu kesempatan pertama, setelah hari ini, kita melakukan banyak sekali aksi. Misalnya kita mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang besar, kita kumpulkan ISR mereka. Sudah, di daerah-daerah sudah dilaksanakan ini. Tetapi kan jumlah perusahaan ini kan banyak. Jadi tidak cukup hanya sehari. Saya kira kita harus mengakui saja bahwa ini memang ala persoalan yang mendasar juga adalah keterlambatan mengeluarkan aturan. Bagaimana mungkin sekarang BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 29, punya di tanda tangan nih, punya waktu 0.30, tanggal 1 itu kemudian diluncurkan. Dan dia dituntut untuk menyebarkan semua orang menjadi tahu. Tidak mungkin, ini bukan sulap. Ini adalah sistem yang besar. Butuh kesepakatan dari semua stakeholder. Dan terutama pimpinan nasional yang mengerti dan memahami bahwa ini adalah sebuah cita-cita konstitusi dan sekaligus cita-cita pendiri bangsa. Ini bukan main-main program jaminan sosial. Baik, dan pemirsa saat lagi, selain untuk masa pencairan jaminan hari tua ini juga ada yang kemudian dipertanyakan sekarang soal jaminan pensiun. Tetap bersama kami di Prantai News. Terima kasih. Terima kasih.